Halo sobat semua, balik lagi di Agustona Channel dan dalam kesempatan kali ini, Agustona Channel akan membahas tentang cara membuat laci rak dan untuk ukurannya, disini ukurannya 40 cm dan untuk ukuran di tampak bagian yang gini 23 cm oke sobat, untuk ketinggian daripada rak ini 50 cm ya sobat oke kita lanjut untuk bahan utamanya dan disini untuk bahan utamanya saya menggunakan multi triplex seukuran 12 mm dan ini untuk bahan lapisannya saya menggunakan APL produk dari TACO ya sobat oke sobat, langsung aja ke pengerjaan awalnya dan disini tinggal kita nyekrup aja di area tepi seperti ini dengan menggunakan sekrup drywall seukuran 1 inch atau 2,5 mm oke ini tampak yang udah kita rakit ya sobat dan untuk ketebalan atau ketinggian daripada box ini 6 cm sama di bagian samping juga ya sobat dan untuk lebar daripada boxnya saya menggunakan ukuran 35 cm dan untuk panjang daripada box ini saya menggunakan ukuran 45 cm oke tinggal kita lanjut untuk ke pemasangan HPL nya ya sob oke sob, sebelum kita potong untuk bahan HPL nya tinggal kita cocokin dan bikinin garis polanya seperti ini dan yang ini untuk garis pola di bagian atas dan yang ini untuk di sisi kiri dan sisi kanannya 2 potong ya sobat oh ya sobat, saya disini menggunakan mata potong seperti ini dan ini fungsinya untuk memotong besi sebenarnya tapi disini saya akan coba memotong HPL ini dengan mengikuti garis pola yang ini ya sobat oke langsung aja kita potong dengan menggunakan mata WD ini oke lanjut ke pengolesan lem ya sobat disini saya menggunakan lem kuning dan untuk dua sisi HPL dan boxnya sama-sama menggunakan lem kuning ya sobat oke sobat, di permukaan HPL nya juga tinggal kita lumurin lem seperti ini upayakan serata mungkin dan sebagus mungkin ya sobat oke setelah kita lumurin lem untuk dua permukaan HPL dan boxnya tinggal kita tungguin kering beberapa menit kemudian habis itu baru kita tempel ya sobat oke disini saya menggunakan lem kuning dari ini produknya dari Vox ya oke sobat, langsung aja kita tempel untuk HPL ini dan ini untuk tampak di bagian atas ya sobat setelah kita tempel seperti ini tinggal kita tekan-tekan biar lebih rekat lagi ya sobat dan untuk proses pengerjaan selanjutnya sama tinggal kita tempel aja ya sobat oke sobat, ini adalah tampak yang udah kita pasang untuk sisi kiri dan sisi kanannya sudah kita pasang semua tinggal kita bikin tutupan di area depan yang di bagian yang ini oke langsung aja kita tempel HPL untuk di bagian depan daripada laci ini atau tutupannya dan proses pengerjaannya sama tinggal kita tempel aja dengan menggunakan HPL produk dari taco oke sobat, ini adalah tampak yang udah kita pasangin HPLnya dan disini tinggal kita nyatuin dengan boxnya tinggal kita nyekrup di area bawahnya ya sobat oke sobat, ini adalah tampak akhir daripada pengerjaan laci raknya terima kasih telah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share juga ya sobat sub indo by broth3rmax